Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada begitu banyak nama-nama iblis beserta tugasnya Sebagai contoh dalam Islam Kita mengenal nama-nama iblis seperti Zalitun, Sabrum, Dasim, Murah, Laknis, Kanzab Dan masih banyak lagi Bahkan keturunannya kini masih senantiasa berusaha Menyesatkan umat manusia Iblis juga disebut sebagai setan Makhluk paling dikenal sebagai personifikasi kejahatan Dan musuh bebuyutan bagi orang-orang baik Gambaran dan cerita iblis telah berkembang Selama sekian abad Bahkan iblis telah disebut dengan banyak nama Di berbagai budaya Seperti Belzebub, Lucifer, Satan, Mepitopeles, dan Asmodeus Yang paling umum dijumpai Deskripsi fisik berupa tanduk dan kaki berkuku Makhluk jahat satu ini Dan pasukan iblisnya Terus menimbulkan ketakutan pada orang-orang Di semua lapisan Sebagai antitesis dari segala hal baik Sebagian besar agama dan budaya Menjelaskan tentang iblis Mereka berkeliaran di bumi untuk mendatangkan malapetaka Dengan menyesatkan umat manusia Iblis pertama kali muncul dalam kisah Nabi Adam AS Yang meyakinkan Hawa dan Adam Untuk memakan buah telarang di surga Setelah jatuh cinta pada cara licik iblis Keduanya pun turun ke bumi Di kalangan barat Mereka mengenal salah satu nama iblis Yang mereka sebut sebagai Asmodeus Dia dipercaya merupakan salah satu sosok iblis Yang menjadi raja pada tingkatan neraka Asmodeus juga dipercaya Merupakan perwakilan dari tujuh dosa mematikan Yang merupakan lambang dari nafsu birahi Jadi jika ada seseorang yang melampiaskan Hawa nafsu Kepada hal-hal yang dilarang Itu merupakan bisikan dari Asmodeus Asmodeus sering digambarkan dengan perwujudan Yang memiliki tiga kepala Yang pertama berupa kepala banteng Yang kedua mirip seperti kepala manusia Dan yang ketiga kepala domba jantan Asmodeus juga mempunyai buntut yang menyerupai ekor ular Dan mulutnya mampu menyemburkan api Nama Asmodeus diakini berasal dari bahasa Avestan atau Iran kuno Aisma berarti murka dan daifa berarti setan Nama Asmodeus juga terdapat dalam beberapa kitab Seperti Talmud, Tobit dan Kitab Perjanjian Sulaiman Dalam kitab ini, Asmodeus digambarkan sebagai iblis Yang sempat merenggut singgah sana Nabi Sulaiman AS Dalam Islam, Asmodeus dikenal dengan nama Jin Sakar Kisahnya terdapat pada tafsir jalan lain Pada surat saat ayat 34 Dan sesungguhnya, kami telah menguji Sulaiman Dan kami jadikan ia terletak di atas kursinya Sebagai tubuh yang lemah karena sakit Kemudian ia bertobat Dalam surat ini ditafsirkan Yaitu kerajaannya dirampas oleh orang lain Demikian itu karena ia pernah menikahi Seseorang perempuan yang ia sukai Hanya perempuan itu termasuk orang yang menyembah berhala Tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman AS Dan tersebutlah bahwa kebesarannya itu terletak pada cincinnya Kemudian pada suatu hari ketika ia bermaksud untuk pergi ke kamar mandi Nabi Sulaiman AS melepaskan cincinnya itu Lalu ia menitipkannya kepada salah seorang dari istrinya yang bernama Aminah Sebagaimana biasanya setelah ia pergi Tiba-tiba datanglah makhluk jin yang menyerupai Nabi Sulaiman AS Kemudian jin itu mengambil cincin itu dari Aminah Dan langsung memakainya Jin tersebut bernama Sokor Kemudian jin itu menduduki singgah sana Nabi Sulaiman AS Ketika itu juga ia dikelilingi burung-burung dan lain-lainnya Lalu muncullah Nabi Sulaiman dalam bentuk yang tidak seperti biasanya Yakni tanpa pakaian kebesarannya Ia melihat bahwa singgah sana Nabi Sulaiman telah diduduki seseorang Kemudian ia berkata kepada orang-orang yang ada di situ Aku adalah Sulaiman Akan tetapi orang-orang mengingkarinya Kemudian ia kembali Yakni kembali dapat merebut kebesarannya setelah selang beberapa hari Yaitu setelah ia berhasil merebut cincin kebesarannya Lalu memakainya dan duduk di atas singgah sana Nabi Sulaiman Kembali Dalam kisah Sakor dan Mulukia Seorang pangeran muda Yahudi Yang mencari Nabi terakhir Yaitu Nabi Muhammad SAW Sakor dikatakan telah mencapai keabadian Dengan meminum dari sumur keabadian Yang dijaga oleh Nabi Khidir AS Dia menjelaskan penciptaan dunia oleh Tuhan Menjelaskan maksud Tuhan untuk menempatkan Nabi Muhammad di dalamnya Dan menjelaskan berbagai lapisan neraka dan menyebut para malaikat Inilah sekilas tentang Asmodeus Jin jahat yang selalu berusaha untuk menyerumuskan umat manusia Kejalan yang tidak diridai oleh Allah SWT Dan semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dari godaan jin-jin terkutuk Nantikan video-video kami selanjutnya Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami Terima kasih telah menonton